Cersil kisah tiga negara jilid 38. Setelah kejadian itu, Liu B.S. ingin mengirim dia ke utara untuk menenangkan dan meminta dukungan sukuk Siliang dan Kiang. Ma Chao menyetujuinya, tetapi dia khawatir dengan keluarganya. Terutama dia khawatir dengan adik perempuannya itu. Liu B.S. ingin mencarikan suami bagi adiknya itu, dia melihat bahwa adiknya sudah mempunyai istri, begitu juga Zuge Liang. Di saat itu, Zhao Yun baru kembali dari patroli. Liu B.S. tiba-tiba teringat bagaimana kesetiaan Zhao Yun ketika dia menaklukan derah Guiyang dengan menolak menikahi kakak Ipar Zhao Fan karena takut merusak reputasi Liu B.S. Dan juga Zhao Yun sampai saat itu belum mempunyai istri, jadi Liu B.S. mengusulkan agar Ma Yun Lu dinikahkan dengan Zhao Yun. Ma Yun Lu menolak usul ini, dia berkata bahwa orang yang dapat menikahinya harus mampu mengalahkannya terlebih dahulu dalam pertarungan. Hal ini dikatakan Ma Chao kepada Liu B.S. Liu B.S. lalu berpikir bahwa tidak mungkin Zhao Yun akan mau melawan seorang wanita, lalu dia meminta saran pada Zuge Liang. Akhirnya Zuge Liang mengusulkan agar pertarungan itu dilaksanakan dengan mengenakan penutup kepala dan juga baju zirah, alasannya adalah demi kemanaan dan keselamatan. Liu B.S. lalu mengadakan suatu perjamuan besar dan mengundang bawahannya, di perjamuan itu, Liu B.S. meminta Ma Chao untuk membawa adiknya keluar dan menunjukkan kemampuannya berkuda serta bermain tombak. Setelah Ma Yun Lu mulai memperagakan keahliannya, Zuge Liang berkata bahwa dia yang berhasil mengalahkan penunggang kuda itu akan diberikan hadiah. Lalu banyak prajurit dan jenderal kecil yang mencoba dan mereka semua kalah. Jumlahnya tidak kurang seratus orang. Lalu Liu B.S. memerintahkan Zhao Yun agar mencobanya. Zhao Yun lalu naik ke atas kudanya dan mencoba bertarung dengan si penunggang kuda yang tak lain adalah Ma Yun Lu. Pertarungan berjalan sangat seru, seratus jurus lebih sudah mereka keluarkan dan belum ada yang menang atau kalah. Lalu Zhao Yun akhirnya mendapatkan kesempatan, dengan sekali tebasan akhirnya berhasil menjatuhkan si penunggang kuda misterius itu. Ma Yun Lu yang kalah segera membuka penutup kepalanya dan Zhao Yun terkejut bahwa dia adalah seorang wanita. Lalu setelah mereka berdua kembali ke hadapan Liu B.S., keduanya Langu Sing memberi hormat. Liu B.S. berkata, benar-benar bagaikan sepasang harimau. Liu B.S. lalu mengusulkan agar mereka berdua menikah. Ma Yun Lu yang langsung jatuh hati karena melihat kehebatan dan ketampanan Zhao Yun sekarang langsung menyetujuinya. Tetapi di lain pihak, Zhao Yun menolak usulan ini dan berkata bahwa dia memiliki banyak tugas yang masih belum diselesaikan dan belum memikirkan keluarga. Liu B.S. memaksanya terus, tetapi Zhao Yun menolaknya. Ma Yun Lu kemudian menjadi marah dan dia ingin berdua lagi dengan Zhao Yun, tetapi saat itu Zuge Li yang langsung menengahinya. Dia berbisik pada Ma Chao dan Liu B.S. bahwa dia memiliki sebuah rencana. Kemudian pesta dilanjutkan kembali dan setiap orang bersulang pada Zhao Yun karena kehebatannya dan memuji kesetiaannya pada Liu B.S. Malam pun tiba dan karena harus melayani satu demi satu akhirnya Zhao Yun mabuk. Zuge Liang memerintahkan agar Zhao Yun dibawa masuk ke dalam kamar Ma Yun Lu dan ditempatkan sedemikian rupa di ranjangnya. Lalu beberapa saat kemudian, Ma Yun Lu masuk ke dalam kamarnya dan dia mengganti bajunya. Ketika dia hendak naik ke ranjangnya, dia kaget. Menemukan Zhao Yun satu dua tersadar sedang tidur di sana. Dia pun lalu berteriak dan mengambil pedangnya, Zhao Yun lalu berusaha melawan dalam keadaan satu dua tersadar. Tiba-tiba Ma Chao, Liu B.S. dan Zuge Liang semua segera datang ke sana karena terdengar keributan itu. Liu B.S. lalu berpura-pura marah pada Zhao Yun dan berkata, Kau telah menolak menikahi adiknya, tetapi kenapa sekarang kau ada di sini? Zhao Yun yang tidak tahu harus menjawab apa hanya bisa terdiam. Lalu Ma Chao berpura-pura bersujuk pada Liu B.S. dan berkata, Tuan, izinkan aku untuk berdual dengannya untuk membersihkan nama baik keluargaku. Adikku tidak akan bisa hidup lagi jika hal ini tersebar keluar. Zuge Liang lalu menengahi dan berkata, Zhao Yun, kau adalah seorang jenderal setia dan gagah. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Dan juga agar Tuan kita tidak harus kehilangan salah satu jenderalnya maka kau harus mau menikah dengan Ma Yun Lu. Karena hal itu maka pernikahan antara Zhao Yun dan Ma Yun Lu pun diadakan. Di dalam pesta pernikahan itu Wong Ye Ue Ying, istri dari Zuge Liang berkata, Bagaimana kau dapat membuat mereka menikah? Zuge Liang lalu menjawab dengan tertawa, Bagaimana aku dapat menikah dengan Lu? Begitulah aku membuat mereka menikah juga. Setelah ini, karena tugas Zhao Yun maka Liu B.S. juga memberi jabatan dan pangkat pada Ma Yun Lu, Du Jiang Ji Ji Yu, kepala pelatih pasukan, agar mereka dapat bersama-sama menjalankan tugas negara. Mereka mempunyai dua orang anak, Zhao Tong dan Zhao Guang. Zuo Chi Si Pertapa Sakti menemui Cao Cao. San Kuan sekarang sedang mengatur kembali pasukannya di Ruk Su ketika dia mendengar Cao Cao membawa 400 ribu prajuritnya bergerak dari Han Zong menuju He Fe I. Dia memerintahkan agar 50 kapal perang besar untuk berada di pelabuhan, sementara Chen Wu menyusuri sungai untuk melihat keadaan di sana. Akan sangat baik apabila kita dapat menyerang pasukan Cao Cao sebelum mereka sempat beristirahat setelah perjalanan jauh. Hal ini akan menurukan semangat mereka, kata Zhang Zhao. Melihat kesekelilingnya, San Kuan berkata, Siapakah yang cukup berani untuk pergi keluar dan menantang Cao Cao sehingga dapat menyemangati pasukan kita untuk bertempur. Dan Ling Tong pun menawarkan dirinya, Aku akan pergi berapa banyak prajurit yang kau butuhkan? Tanya San Kuan 3.000 Prajurit akan cukup, jawab Ling Tong. Tetapi tiba-tiba Gan Ning maju pula dan berkata, Hanya butuh 100 prajurit berkuda saja. Kenapa kita harus mengirim 3.000 prajurit? Ling Tong sangat marah dan dia mulai menunjukkan amarahnya pada Gan Ning. Pasukan Cao Cao terlalu kuat untuk kita serang dengan kekuatan sekecil itu, kata San Kuan. Akhirnya dia memberikan 3.000 prajurit pada Ling Tong, Dan memerintahkan dia untuk melakukan pengintaian di luar perbatasan Ruk Su dan menyerang musuh jika dia menemukan mereka di sana. Segera akhirnya Ling Tong membawa pasukannya keluar dan dia menemukan awan debu berterbangan di ujung Cakrawala, Hal ini menandakan ada pasukan yang sedang mendekati posisinya. Segera ketika musuh telah mendekat diketawilah bahwa Zhang Liao adalah pemimpin pasukan itu. Ling Tong segera memerintahkan pasukannya untuk maju dan menyerang Zhang Liao. San Kuan mendapatkan laporan apa yang terjadi dan dia mulai khawatir akan keadaan Ling Tong, Dia lalu mengirim lumeng dan pasukannya untuk membantu Ling Tong. Di dalam pertempuran, posisi Ling Tong terdesak dan dia terpaksa mundur. Zhang Liao yang mengetahui datangnya bala bantuan yang dipimpin lumeng tidak mengejar pasukan Ling Tong yang mundur. Ketika Ling Tong kembali ke Ruk Su, Ganing lalu menemui San Kuan dan berkata, Sekarang biarkan aku membawa seratus prajurit berkuda saja dan aku akan menyerang kemah musuh malam ini. Jika aku kehilangan seorang prajurit saja atau seekor kuda saja, aku akan dianggap gagal menjalankan tugas. San Kuan mengagumi keberanian Ganing dan memilih seratus prajurit berkuda terbaiknya untuk diberikan pada Ganing. San Kuan juga memberikan mereka lima puluh guci arak dan makanan lainnya sebagai tanda penghormatan atas keberanian mereka. Kembali ke kemahnya, Ganing mengumpulkan seratus prajuritnya itu dan meminta mereka untuk duduk dalam barisan dua. Lalu menuangkan arak dalam dua cawan perak besar yang diedarkan di antara mereka untuk diminum bersama. Kemudian dia berkata, Kawan dua sekalian, malam ini kita akan menyerang kemah musuh. Oleh karena itu minumlah harak dari cawan ini dan kumpulkan keberanian dan kekuatan kalian untuk menjalankan tugas ini. Tetapi para prajuritnya tidak menyambut hal ini dengan baik. Mereka saling bertatapan satu dengan yang lainnya dengan penuh keraguan. Melihat hal ini, Ganing lalu mengeluarkan suara keras, dia mengeluarkan pedangnya dan berkata, Apalagi yang kalian takutkan. Jika aku pemimpin kalian berani mempertaruhkan nyawa, apakah kalian tidak? Tanda petik. Tergerak oleh kata-kata dan tindakan Ganing, orang-orang itu berdiri dan menundukkan kepala mereka serta berkata, Kami akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Lalu arak dan daging dibagikan di antara mereka, ke seratus orang itu dan Ganing berpesta siang itu. Menjelang hari malam, mereka semua bersiap. Masing-masing dari mereka mengenakan bulu angsap putih di atas kepalanya sehingga mereka dapat saling mengenali dalam kegelapan. Mereka lalu keluar dari kemah dengan segera dan ketika mendekati perkemahan cao-cao, mereka berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Secara hati-hati mereka menyingkirkan rintangan dua yang dipasang oleh pasukan cao-cao di sepanjang jalan dan kemudian ketika telah bersih mereka segera memacu kuda mereka dan menyerang ke dalam perkemahan. Mereka menuju tengah perkemahan berharap dapat menyerang kemah cao-cao, tetapi di sana banyak pasukan menghadang dan juga balok dua kayu dan juga tombak dua penahan pasukan kavaleri. Walaupun begitu, Ganing dengan pasukan kecilnya tetap bersatu dan tidak terpencar dua. Mereka menyerang ke sana dan kemari, menebas dan memotong. Kekacauan terjadi di kemah pasukan cao-cao dan para prajurit ketakutan. Banyak dari mereka saling membunuh teman sendiri karena berpikir bahwa itu adalah penyerangan besar-besaran. Keseratus prajurit berkuda itu membunuh siapapun yang mereka temui, tetapi segera bunyi genderang terdengar dan di perkemahan obor-obor mulai dinyalakan. Ganing berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk mundur dan kembali pulang. Ganing memimpin pasukan kecilnya melewati gerbang selatan dan tidak ada seorang prajurit cao-cao yang berani menghentikan mereka. Dia bertemu Zhou Tai di tengah perjalanan yang dikirim untuk membantu jika sesuatu terjadi. Tetapi Ganing dan keseratus penunggang kudanya tidak membutuhkan bantuan itu dan mereka kembali dengan kemenangan. Tidak ada pasukan cao-cao yang mengejar karena takut akan adanya jebakan. Setelah kembali, Ganing menceritakan kisahnya itu di depan gerbang kemah, tidak ada seorang dan seekor kuda pun yang hilang. Hidup Jenderal Ganing teriak para prajurit ketika sangkuan keluar untuk menemui Ganing. Ganing segera turun dari kudanya dan bersujud. Tuannya memintanya berdiri dan berkata, perbuatanmu telah membuat musuh menjadi ketakutan dan terguncang. Aku mengikuti keinginanmu hanya karena aku berharap kau dapat menunjukkan keberanianmu dan kehebatanmu. Aku tidak ingin kau mengorbankan dirimu. Ganing diberikan hadiah yang besar, ribuan gulung sutra dan juga berbagai macam barang berharga lainnya, semuanya dibagikan sama rata kepada seratus prajurit berkuda yang mengikutinya. Sangkuan sangat bangga dengan kehebatan Ganing ini dan berkata, Cao Cao boleh memiliki Zeng Liao, tetapi aku dapat melawannya dengan Ganingku. Segera Zeng Liao datang untuk menantang dan Ling Tong yang tidak sabar karena dikalahkan oleh Ganing segera memohon agar dia diizinkan keluar dan pergi melawan Zeng Liao. Permintaannya dikabulkan, dia segera membawa 5.000 prajurit pergi sekitar 10 liutara Ruk Su. Sangkuan dan Ganing serta pasukan yang lain mengikuti dari belakang untuk melihat keadaan. Ketika pasukan Zeng Liao dan pasukan Ling Tong telah bertemu di padang rumput yang luas, mereka lalu mengatur formasi pasukan Ling Tong dengan pedang di tangan lalu maju ke depan. Di sisi-sisi lain Ye Ue Jing atas perintah Seng Liao menjawab tantangan itu. Mereka bertarung di atas kuda mereka dengan mengenakan pedang, mereka bertarung 50 jurus dan tampaknya dua-duanya seimbang. Lalu Cao Cao akhirnya tiba di tempat itu, dia melihat pertarungan antara Ye Ue Jing dan Ling Tong. Melihat kedua jeneral itu bertarung dengan keras dan tidak waspada, dia berpikir untuk menggunakan akal licik. Dia memerintahkan agar Cao Xiu diam-diam memanah Ling Tong. Cao Xiu lalu memanah dan mengenai kuda Ling Tong. Ling Tong akhirnya terjatuh dan Ye Ue Jing segera ingin menebas kepala Ling Tong, tetapi di saat yang kritis itu tiba-tiba terdengar bunyi anak panah lagi dan kali ini mengenai wajah dari Ye Ue Jing. Dia segera terjatuh dari kuda, dan akhirnya prajurit dari kedua sisi saling maju ke tengah untuk melindungi jendalnya. Bunyi gong dibunyikan dari kedua belah pasukan sebagai tanda mundur. Ling Tong akhirnya kembali ke kemahnya dan melaporkan kegagalannya pada tuannya. Panah yang menyelamatkanmu itu dilesatkan oleh Gan Ning, kata Sang Kuan. Ling Tong lalu menatap Gan Ning dan menundukkan kepalanya. Aku tidak berpikir kau akan menyelamatkannya waku ini, Tuan, kata dia kepada Gan Ning. Hal ini membuat perseteruan di antara mereka berdua berakhir. Mereka berdua akhirnya menjadi sahabat baik sampai akhir. Di lain pihak Cao Cao memastikan bahwa luka Ye Ue Jing diurus dengan baik. Keesokan harinya dia menyerang Ruk Su melalui lima jalur berbeda. Dia sendiri memimpin 10.000 prajurit dan menyerang dari tengah. Di kiri Zheng Liao dan Li Dian memimpin masing-masing 10.000 prajurit. Di kanan Ksu Wang dan Pangde memimpin masing-masing 10.000 prajurit. Pasukan selatan yang melihat pasukan Cao Cao ini menjadi ketakutan. Kalian telah menikmati kemakmuran dari Tuan kalian dan kalian harus melaksanakan tugas dengan baik. Jadi kenapa sekarang kalian takut kata Ksu Zheng? Segera dia membawa beberapa ratus orang terbaiknya naik ke atas beberapa perahu kecil dan kemudian melintas tepi sungai dan menuju pasukan Li Dian. Sementara itu Deng Si di atas kapal perangnya membunyikan genderang perang untuk menyemangati mereka. Tetapi tiba-tiba badai datang dan sungai pun menampakkan murkanya. Gelombang datang bergulung dua seperti bebukitan. Kapal-kapal besar terombang ambing seperti akan terbalik, pasukan Wu berusaha melompat ke perahu persediaan yang lebih stabil untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi Deng Si mengancam mereka dengan hukuman mati, dia membunuh beberapa prajurit sebagai contoh. Perintahku adalah untuk bertahan di posisi ini dan menghadapi musuh, kita tidak boleh meninggalkan kapal teriak dia. Tetapi, angin makin membesar dan akhirnya perahu Deng Si terbalik juga dan dia tercebur ke dalam sungai, banyak di antara prajuritnya juga terlempar ke dalam sungai dan tenggelam. Su Seng segera menyerang pasukan Li Dian, dia menyerang ke kiri dan ke kanan. Chen Wu yang mendengar suara bunyi pertempuran, segera pergi menuju ke tepi sungai. Di dalam perjalanannya dia bertemu pasukan Pang De dan mereka bertempur. Zhou Tai yang bertugas melindungi Sun Kuan, dia berserta tuannya itu juga membawa pasukan dan ikut dalam pertempuran. Pasukan kecil yang dipimpin Su Seng menyerang Li Dian akhirnya sekarang terkepung. Sun Kuan yang mendapatkan laporan mengenai hal ini segera memberikan tanda agar pasukannya membantu. Tetapi karena badai dan juga pasukan Pang De yang kuat akhirnya rencana itu gagal, dan Sun Kuan sendiri akhirnya terkepung dan terdesak. Kau Chao melihat hal ini dan dia memerintahkan agar Ksu Chiu memotong jalan mundur Sun Kuan sehingga dia tidak bisa lari lagi. Ketika Zhou Tai telah berhasil keluar dari hadangan pasukan Pang De dan sampai di tepi sungai, dia mencari tuannya. Tetapi tuannya tidak tampak oleh dirinya, akhirnya Zhou Tai kembali lagi ke dalam medan pertempuran untuk mencari tuannya. Ketika dia melihat pasukan Mu dia bertanya, dimanakan tuan kita? Mereka menunjuk pada arah di mana pertempuran paling sengit terjadi. Zhou Tai lalu mengambil pedangnya, masing-masing di kedua tangannya dan dia kemudian menerjang masuk bersama kudanya. Akhirnya dia tiba di samping Sun Kuan dan berteriak, Tuanku, ikutlah denganku, aku akan membuka jalan bagimu. Zhou Tai seorang diri menerobos pasukan Chao Chao sampai ke tepi sungai. Lalu dia berbalik, dan Sun Kuan tidak berada di belakangnya. Akhirnya dia kembali lagi, dia sekali lagi dia berada di sisi-sisi tuannya. Aku tidak dapat keluar, panah-panah terlalu banyak kata Sun Kuan. Pergilah lebih dahulu, tuanku, aku akan mengikutimu. Sun Kuan segera memacu kudanya secepat dia bisa dan Zhou Tai melindungi dia dari pengejaran di belakangnya. Ketika Chao Chao melihat hal ini, dia memerintahkan agar pasukannya melepaskan panah untuk menghambat Sun Kuan. Zhou Tai dengan gagah berani berusaha menangkis semua panah-panah itu. Beberapa panah tetap saja menancap di tubuh Zhou Tai dan kudanya. Pasukan tombak pun berusaha mengepung, tetapi Zhou Tai seorang diri dengan gagah berani melawan mereka semua. Banyak dari pasukan Chao Chao yang tewas di tangan Zhou Tai, tetapi Zhou Tai sendiri terluka sangat parah oleh belasan anak panah dan luka tusukan tombak serta sabetan pedang di seluruh tubuhnya. Tetapi dengan sekuat tenaga dia akhirnya berhasil mengantarkan Sun Kuan ke tepi sungai, di saat dua terakhir itu tiba-tiba ada anak panah melesat dan mengenai helm dari Zhou Tai. Zhou Tai kaget, tetapi helmnya cukup tebal dan menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia bersama Sun Kuan berada di tepi sungai dan dikepung oleh pasukan Chao Chao. Dia berpikir bahwa sudah tidak ada jalan lain. Tetapi tiba-tiba dari tepi sungai muncul lalu mengbersama pasukan angkatan laut Wu tiba dan menyelamatkan mereka berdua. Pasukan Ksu Chu terus mengejar mereka, tetapi pasukan Wu yang lebih terlapih di dalam perang air dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua dan akhirnya pasukan Chao Chao terpaksa mundur. Aku berhutang nyawa pada Zhou Tai yang tiga kali datang untuk menyelamatkan nyawaku. Tetapi Ksu Seng masih terkepung, dan bagaimana kita dapat menyelamatkannya? Aku akan menyelamatkannya kata Zhou Tai. Kali ini dia mengambil sebuah tombak, seluruh luka di tubuhnya mengeluarkan darah tetapi dia tidak memperdulikannya. Dia segera membawa beberapa kapal Lumeng dan pergi menyelamatkan Ksu Seng yang terkepung di tengah sungai. Akhirnya dia berhasil membawa kembali Ksu Seng, mereka berdua telah terluka sangat parah. Lumeng segera memerintahkan agar pasukannya berlayar secepat mungkin menuju selatan. Sekarang Chen Wu yang masih berusaha menuju tepi sungai sedang terjepit oleh pasukan Pang De. Karena kalah jumlah dan tidak ada bantuan yang datang, Chen Wu terdesak sampai ke sebuah bukit kecil di mana pepohonan dan semak belukar sangat lebat. Dia berusaha lari melalui tempat itu tetapi dia terjerat oleh batang-batang pohon dan akhirnya dibunuh oleh Pang De. Ketika Cao Cao melihat bahwa Sang Kuan telah berhasil lolos, dia memerintahkan agar pasukannya terus mengejar Sang Kuan apapun yang terjadi. Pasukan Lumeng memanai pasukan Cao Cao sedemikian rupa sampai akhirnya panah mereka habis dan sekarang mereka kebingungan. Pasukan Cao Cao berjumlah ratusan perahu semakin mendekat posisi pasukan Lumeng yang sudah kehabisan panah. Mereka tahu bahwa jika pasukan Cao Cao sampai naik ke atas kapal Wu maka mereka akan kalah. Di saat ini tiba-tiba muncul bunyi genderang perang dari arah Tenggara dan di sana Luksun, menantu dari Sanche, datang dengan seratus ribu marinir dan ratusan perahu untuk membantu. Melihat hal ini Cao Cao memerintahkan agar pasukannya mundur. Tetapi Luksun terus mengejar sampai akhirnya mereka mendarat di tepi sungai dan membunuh banyak sekali pasukan Cao Cao juga merebut kuda-kudanya. Akhirnya Cao Cao berhasil dikalahkan dan dipaksa mundur. Kemudian mereka menemukan jasad Shen Wu di antara para korban. Sang Kuan sangat bersedih karena kematian Shen Wu dan Dangxi. Dia mengirim orang untuk mencari jasad Dangxi yang tenggelam di sungai, akhirnya mereka menemukan jasad Dangxi. Sang Kuan mengadakan upacara besar untuk memakamkan kedua jenderalnya itu. Dan sebagai imbalan atas jasa Zhou Tai, Sang Kuan menyiapkan perjamuan besar di mana Sang Kuan memberikan Zhou Tai cawan besar arak dan memuji-muji keberaniannya sementara air matu membasahi wajahnya. Dua kali kau menyelamatkannya waku tanpa memperdulikan keselamatanmu. Dan kau telah menerima banyak sekali luka. Orang seperti apakah aku ini jika aku tidak menganggapmu sama seperti saudaraku sendiri? Dapatkah aku hanya menganggapmu sebagai prajurit dalam pasukanku? Kau adalah menteriku yang paling berjasa. Aku akan membagi kejayaan yang kau dan aku menangkan juga kesedihan dan kebahagiaan yang akan kita alami. Lalu Sang Kuan meminta Zhou Tai membuka bajunya dan memperlihatkan luka duanya kepada seluruh orang yang ada di sana. Seluruh badannya tampak seperti telah tercabik-cabik oleh pedang. Sang Kuan menunjuk pada beberapa luka dan menceritakan bagaimana luka itu bisa didapat oleh Zhou Tai. Dan untuk setiap luka itu, Sang Kuan meminta Zhou Tai untuk meminum arak yang telah dipersiapkannya. Sang Kuan kemudian menyerahkan payung yang terbuat dari sutra berwarna hijau dan memerintahkan dia untuk memakainya sebagai tanda keberaniannya. Akhirnya, Sang Kuan melihat bahwa kedua pasukan tidak dapat saling mengalahkan. Pada akhir bulan kedua pasukan sama-sama berada di Ruk Su dan tidak ada yang dapat memenangkan pertempuran. Lalu berkatalah Zheng Zhao dan Gu Yang, Cao Cao terlalu kuat dan kita tidak akan dapat menghadapinya hanya dengan kekuatan saja. Jika kita terus melanjutkan perang ini maka kau hanya akan kehilangan lebih banyak tentara. Kau lebih baik membuat perjanjian damai dengan dia. Sang Kuan menyetujui usul ini dan dia mengirim Bu ZHI untuk menjadi utusannya. Sang Kuan menjanjikan upet di tahunan. Cao Cao juga melihat bahwa daerah selatan terlalu kuat dan dia setuju. Cao Cao berkata, Adipati Wu harus memundurkan pasukannya terlebih dahulu dan baru kemudian pasukanku. Bu ZHI kembali dengan pesan ini dan Sang Kuan mengirim kembali pasukan besarnya ke selatan dan hanya meninggalkan Zhou Tai dan Jiang Qin untuk menjaga Ruk Su. Sebagian besar pasukan kembali ke ibu kota Jian Ye. Cao Cao meninggalkan Cao Ren dan Sang Liao di Hivei dan diak kembali ke Ksu Chang bersama pasukannya. Pada saat dia tiba di Ksu Chang, banyak pejabat militer, sipil dan juga pejabat istana membujuknya untuk menjadi pangeran WI. Hanya kepala sekretariat, Ksu Yan yang tidak setuju. Kau pasti satu-satunya orang yang tidak mengetahui nasib Ksun Ye U, kata para koleganya. Kalian semua bersalah atas pemberontakan, tetapi kalian boleh melakukan itu sendiri. Aku tidak ingin menjadi bagian dari hal ini. Beberapa orang mengatakan hal ini pada Cao Cao dan Cui Yan akhirnya dimasukkan dalam penjara. Pada sidangnya dia tetap teguh pada pendiriannya. Dia memaki Cao Cao sebagai berhianat pada Kaisar. Hakim yang memeriksa kasus ini melaporkannya pada Cao Cao dan Cao Cao memerintahkan agar Cui Yan dipukuli sampai mati di penjara. Pada tahun yang ke-21 dari masa Jian An atau tahun 26 dari masa pemerintahkan Kaisar Ksian, tahun 2016 M, tepatnya pada bulan ke-5, sebuah petisi yang ditandatangani oleh berbagai pejabat dan bangsawan diserahkan pada Kaisar Ksian. Petisi ini meminta agar sebagai balasan atas jasa-jasa Perdana Menteri Cao maka dia diangkat menjadi Raja Muda Cao dengan gelar pangeran WI. Petisi ini akhirnya disetujui dan sebuah titah Kaisar yang ditulis oleh Zhong Yeao segera diumumkan tiga kali Cao dua berpura-pura menolak titah ini, tetapi tiga kali juga titah ini diberikan lagi. Akhirnya dia bersedia menerima titah ini dan dia memakai tanda-tanda kebesarannya seorang raja dan pangeran. Dia membuat istana khusus untuk dirinya di Yee Jun. Lalu dia mulai mendiskusikan masalah mengenai pewaris tahtanya. Istrinya yang pertama, Lady Ding, tidak memberikan keturunan padanya. Lady Liu memberikan seorang anak yaitu Cao Wang yang telah gugur di Won Chang. Kemudian istrinya yang lain, Lady Bian, memberikan empat orang anak, Cao Pi, Cao Zheng, Cao Zhai dan Cao Siong. Oleh karena itu dia mengangkat Lady Bian sebagai hatuai. Anak yang ketiga, Cao Zhai sangatlah pintar dan juga sangat menguasai sastra. Cao Cao mengharapkan agar dia dapat menjadi pewaris tahta. Lalu anak yang tertua, Cao Cao meminta saran dari penasehat tinggi Jiak Su untuk sebuah rencana agar haknya sebagai pewaris tahta dapat dipertahankan. Jiak Su memberikan beberapa saran untuk dijalankan. Segera setiap kali ayahnya pergi berperang, Cao Zhai menulis puisi yang menceritakan kegagahan pasukan Wei sedangkan Cao Pi menangis sedih dan memohon agar ayahnya menjaga diri baik-baik sehingga seluruh pejabat tersentuh hatinya oleh tindakan Cao Pi. Cao Zhai mungkin pandai tetapi dia tidak dapat menunjukkan rasa baktinya pada ayahnya. Setelah ragu cukup lama, masalah ini akhirnya ditanyakan Cao Cao pada Jiak Su. Aku ingin menunjuk pewarisku, siapakah yang pantas tanya Cao Cao. Jiak Su tidak mau menjawabnya dan Cao Cao bertanya kenapa. Aku tiba-tiba teringat kejadian masa lalu dan tidak dapat dengan segera menjawab, kata Jiak Su. Apakah yang ada di pikiranmu? Aku sedang berpikir mengenai dua orang ayah, Yuan Shao dan Liubiao serta anak-anak mereka, Cao Cao tertawa dan segera dia menunjuk putra tertuanya sebagai pewaris tahtanya. Pada musim dingin di tahun itu, tepatnya di bulan ke-10, Istana Pangeran Wei yang baru di Yee Jun akhirnya rampung. Dari seluruh penjuru negeri, Cao Cao membawa barang-barang berharga seperti bunga dua yang eksotis dan juga pepohonan untuk memperindah tamannya. Suatu kali, seorang utusan dikirim ke selatan untuk menyerahkan surat dari Cao Cao yang isinya memohon diizinkan untuk pergi ke Wanzhou mengambil jeruk di sana. Pada saat itu Sang Kuan memerintahkan agar pohon dua jeruk di kota itu dikumpulkan buahnya dan dikirimkan ke Yee Jun, totalnya mencapai 40 kereta kuda berisi jeruk dua terbaik. Di dalam perjalanan kembali, si pembawa jeruk ini kelelahan dan dia berhenti di kaki bukit gunung remei. Lalu tiba-tiba datangnya seorang tua, tampak buta pada salah satu matanya dan juga satu kaki yang pincang. Dia mengenakan baju berwarna putuh dan jubah hitam. Dia memberi salam pada utusan itu dan berbicara padanya. Kemudian dia berkata, bebanmu sangat berat. Bolehkah aku membantu kalian? Tanda petik. Mereka semua sungguh senang dan akhirnya mereka memberikan satu gerobak pada orang tua itu. Setelah beberapa saat mereka merasakan bahwa beban mereka berkurang dan mulai curiga atas apa yang terjadi. Ketika orang itu ingin berpamitan pada pejabat yang menjaga jeruk dua itu, dia berkata, Aku adalah teman lama yang berasal dari desa yang sama dari Pangeran Wai. Namaku adalah Zuo Chi. Di antara pada penganut Tao aku dikenal dengan julukan tanduk hitam. Ketika kalian tiba nanti, aku mohon titipkan salamku untuk tuanmu. Zuo Chi mengebaskan jubahnya dan pergi. Tiba-tiba para pembawa jeruk tadi telah tiba di Yee Jun. Setelah tiba, mereka semua menyerahkan jeruk dua itu kehadapan Cao Cao. Lalu Cao Cao membuka salah satu jeruk itu tetapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Cao Cao menjadi terheran-heran dan dia memanggil seluruh kelompok itu. Mereka semua menceritakan kejadian bertemu dengan Zuo Chi. Cao Cao awalnya berpikir bahwa ini hanya alasan mereka saja. Tetapi tiba-tiba penjaga pintu melaporkan bahwa ada seorang pendek Tatao bernama Zuo Chi ingin bertemu. Biarkan dia masuk, kata Cao Cao. Dia adalah orang yang kita temui di jalan hari ini, kata para pembawa jeruk ketika Zuo Chi masuk. Cao Cao berkata, sihir macam apa yang kau gunakan untuk merusak buah-buahanan indahku ini bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi kata Zuo Chi. Segera dia membuka sebuah jeruk dan di dalamnya ada buah jeruk yang sangat manis. Tetapi ketika Cao Cao membuka yang lain, dia hanya menemukan buah yang kosong. Cao Cao menjadi sangat kebingungan dan dia meminta Zuo Chi untuk duduk. Ketika Zuo Chi meminta disediakan jamuan, maka arak serta makanan pun dihidangkan. Zuo Chi memakan seluruh makanan itu dengan rakusnya, dia memakan seluruh anak lembu dan meminum lebih dari 10 guci arak. Tetapi dia tidak menunjukkan kekenyangan ataupun mabuk setelah itu semua. Apakah sihir yang kau gunakan di sini? Aku hanyalah seorang pendek Tatao sederhana. Aku pergi ke Jialing Disu dan kemudian ke Gunung Ermei. Aku mempelajari Tatao selama 30 tahun. Suatu hari aku mendengar namaku dipanggil dari dalam sebuah gua. Aku lalu masuk dan melihat ke dalamnya tetapi tidak menemukan apapun. Keesokan harinya juga terjadi hal yang sama dan begitu seterusnya. Lalu tiba-tiba, seperti langit runtuh, batu-batu di gua itu terbelah menjadi dua dan aku menemukan sebuah tiga buah kitab sakti berjudul Buku Rahasia Semesta, Y.I.N. Changfang Fasu. Buku pertama berjudul Rahasia Langit, Chang Tian, buku kedua berjudul Rahasia Bumi, Chang Di, dan yang ketika berjudul Rahasia Manusia, Chang Ren Xing. Dari buku pertama aku mempelajari bagaimana naik ke atas langit dan mengendarai awan. Dari buku kedua aku belajar bagaimana menembus gunung dan batu. Dari buku yang ketiga aku belajar bagaimana menjadi tidak tampak dan berubah sesuai dengan keinginanku, aku dapat memenggal orang dan membunuh mereka dari jarak yang sangat jauh. Kau, Pangeran Mei telah sampai di puncak kejayaan. Kenapa sekarang kau tidak ikut saja denganku dan menjadi muridku? Kenapa tidak kita pergi saja menuju Gunung Ngermei dan di sana aku akan mengajarkan isi ketiga buku itu padamu? Aku tidak dapat mengingkari takdirku ini, jadi apa yang dapat kulakukan? Aku tidak dapat pergi. Jika aku pergi maka tidak ada orang yang akan mengurus masalah negara, jawab Chow Chow. Masih ada Liu B.S. dari Ye Izo, dia adalah masih keluarga Kekaisaran. Dapatkah kau memberikan jabatanmu padanya? Jika kau tidak dapat, maka mungkin aku akan mengirimkan pisau terbang, Soe Idao, untuk memunggal kepalamu suatu hari nanti. Kau adalah salah satu metu-metunya, kata Chow Chow dengan marah, tangkap dia. Mereka melakukannya, sementara Zuo Chi hanya tertawa saja. Dan Zuo Chi terus tertawa sementara mereka menyeretnya ke dalam penjara bawah tanah di mana di sana dia dipukuli dengan kejam. Dan ketika mereka telah usai, Zuo Chi tertidur pulas sekali seperti dia tidak merasakan sakit apapun. Hal ini membuat Chow Chow makin marah dan memerintahkan agar Zuo Chi dipasung dan dirantai. Kau Chow juga menugaskan penjaga khusus untuk menjaganya. Tetapi malam harinya, Zuo Chi tiba-tiba sudah lepas dari pasungan dan rantai itu serta terbaring tidur dengan pulasnya. Zuo Chi berada di penjara itu selama tujuh hari tujuh malam tanpa makanan dan minuman. Tetapi ketika mereka semua melihatnya, dia tampak sangat sehat dan bertenaga. Penjaga penjara melaporkan hal ini pada Chow Chow yang segera memerintahkannya untuk dibawa ke hadapannya. Aku tidak takut bila tidak diberi makan bahkan untuk tahunan, tetapi aku akan dapat memakan ribuan domba dalam satu hari saja, kata Zuo Chi kepada Chow Chow ketika menanyainya. Kau Chow merasa bahwa dia sudah melakukan semua yang dia bisa dan sekarang bingung bagaimana menghukum Zuo Chi. Dia hanya bisa memerintahkan agar Zuo Chi dibawa kembali keseltahanannya. Hari itu kebetulan sedang diadakan perjamuan besar di Istana Yei Jun. Seluruh pengunjung datang dari berbagai daerah. Ketika perjamuan berlangsung tiba-tiba Zuo Chi muncul. Beberapa tamu ketakutan melihat dia, sementara kebanyakan dari mereka bingung. Berdiri di depan kerumunan itu, Zuo Chi berkata, Pangeran Wei yang hebat, di sini hari ini aku memiliki semua makanan enak dan ditemani oleh teman-teman yang terhormat. Kau memiliki barang-barang indah dan langka serta pepohonan yang eksotis dari berbagai tempat. Masih adakan yang kurang? Jika ada yang kau inginkan maka katakanlah dan aku akan memberikannya untukmu. Kau Chao menjawab, Jika begitu aku ingin hati naga untuk dibuat sup. Dapatkah kau memberikannya apa susahnya hal itu jawab Zuo Chi. Lalu Zuo Chi mengembar seekor naga di atas tembok di ruang perjamuan itu. Setelah itu dia mengibaskan jubahnya dan perut naga itu terbuka, dari sana dia mengambil hati naga yang segar dan masih berdarah-darah itu. Kau pasti telah menyembunyikan hati naga itu di dalam jubahmu, kata Chao Chao dengan maksud menghina. Jika memang begitu maka mintalah yang lain. Sekarang ini musim dingin dan setiap tumbuhan di luar mati. Bunga apa yang kau mau, Pangeran? Katakan saja apa yang kau inginkan. Aku ingin bungamu dan, Pony, kata Chao Chao. Hal mudah jawab Zuo Chi. Zuo Chi meminta pot bunga dibawa ke hadapannya dan ditaruh di hadapan para tamu. Kemudian dia memercikan air ke dalam pot yang berisi tanah itu dan tiba-tiba muncullah batang dan dua bunga Pony yang mekar itu. Tamu-tamu sangat terkagum-kagum dengan hal ini dan mereka meminta Zuo Chi untuk duduk dan memberikan arak serta makanan. Koki membawa beberapa daging ikan untuk diberikan pada Zuo Chi. Daging ikan yang terbaik berasal dari ikan sungai Song, kata Zuo Chi. Bagaimana kau dapat mendapatkan ikan berjarak ribuan Li dari sini, kata Chao Chao. Tidak terlalu sulit. Perintahkan seseorang untuk mengambil alat pancing. Aku akan pergi memancing ikan di kolammu ini. Mereka melakukannya dan segera dia pergi memancing, lalu didapatkanlah ikan dua itu. Aku selalu menaruh beberapa ekor ikan ini di dalam kolamku, kata Chao Chao. Pangeran, apakah kau ingin membohongiku? Semua ikan dua mempunyai dua insang kecuali yang berasal dari sungai Song. Mereka memiliki dua pasang insang. Hal inilah yang membuat perbedaan di antara kedua ikan dua itu. Para tamu langsung berdesak-desakkan untuk melihat dan ketika mereka memperhatikan ternyata benar, ikan dua itu memiliki dua pasang insang. Untuk memasak ikan dua ini, seseorang memerlukan jahe ungu, zijiang, kata Zuo Chi. Dapatkah kau menghasilkan barang itu? Tanya Chao Chao. Sangat mudah. Zuo Chi lalu meminta dibawakan mangkuk perak, lalu dia mengisinya dengan air. Segera jahe dua itu memenuhi mangkuk perak itu. Kao Chao mencoba mengambil salah satu jahe itu, tetapi tiba-tiba sebuah buku tampak di dalam mangkuk itu dan judulnya adalah buku perang Mengde, Mengde Bingfa, yang telah dibakarnya. Buku ini Chao Chao yang membuat dan ketika Zhang Song dari Su datang, dia membakarnya karena tidak ingin dipermalukan sebagai plagiator. Dia membaca buku itu dan tidak ada satu katapun di dalamnya yang kurang. Kao Chao sekarang menjadi sangat terpana. Zuo Chi mengambil cawan giyok dari atas meja dan dia mengisinya dengan anggur kemudian menyerahkannya pada Chao Chao. Minumlah ini, pangeranku dan kau akan hidup peribuan tahun, kau minumlah dahulu, kata Chao Chao. Zuo Chi lalu mengambil tusuk konde dari atas kepalanya dan membelah dua cangkir itu tanpa menumpahkan isinya. Lalu dia meminum yang satu-duanya dan menyerahkan yang satu-dua lagi pada Chao Chao. Tetapi Chao Chao dengan marah menolaknya. Kemudian Zuo Chi menumpahkan arak itu dan segera arak itu berubah menjadi burung merpati putih yang terbang mengitari seluruh tempat perjamuan itu sebelum terbang keluar. Setiap orang melihat ke atas mengikuti kemanakah burung itu pergi dan tidak ada yang memperhatikan Zuo Chi. Mereka kemudian tersadar bahwa Zuo Chi telah pergi dan segera penjaga gerbang melaporkan bahwa Zuo Chi telah meninggalkan istana. Penyihir seperti ini harus dihukum mati atau tidak akan membawa petaka pada diriku, kata Chao Chao. Xucu diperintahkan membawa 3-0-0 prajurit terbaik untuk mengejar Zuo Chi. Mereka akhirnya melihat Zuo Chi tidak terlalu jauh di depan, Xucu segera memacu kudanya untuk mengejar Zuo Chi yang berjalan kaki. Tetapi berapapun cepatnya Xucu mencambuk kudanya, dia tidak dapat mengejar Zuo Chi. Xucu tetap mengejar sampai ke daerah perbukitan, di mana dia bertemu dengan pengembala domba sedang mengembalakan dombanya. Dan di sana dia melihat Zuo Chi sedang melewati kerumunan domba dua itu. Zuo Chi tiba-tiba menghilang. Xucu yang marah segera membantai seluruh domba dua itu sementara pengembalanya melihat dengan sangat sedih karena domba duanya dibunuh. Tiba-tiba dia mendengar suara dari potongan kepala domba dua itu yang berkata untuk memasangkan kepala-kepala domba itu pada badannya. Pengembala itu lalu langsung ketakutan dan berusaha lari. Tetapi kemudian dia mendengar teriakan, jangan kau lari. Kau akan mendapatkan kembali domba dua ini. Dia berbalik dan melakukan yang diperintahkan. Setelah beberapa saat ajaibnya seluruh domba duanya hidup kembali. Zuo Chi berada di antara mereka dan pengembala itu mulai bertanya-tanya padanya, tetapi Zuo Chi tidak menjawabnya. Dengan mengibaskan jubahnya, dia tiba-tiba pergi menghilang. Pengembala itu kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu pada tuannya yang juga menceritakan hal-hal itu sampai akhirnya terdengar oleh kau caw. Sketsa wajah Zuo Chi segera dikirim ke seluruh penjuru dan perintah untuk menangkapnya segera dikeluarkan. Dalam tiga hari sebanyak 400 orang yang menyerupai Zuo Chi ditangkap, mereka semua sama, mulai dari pakaian dan ciri dua fisik. Ketika ditanya satu persatu secara pribadi mereka semua menjawab hal yang sama. Akhirnya Chao Chao mengumpulkan mereka di lapangan lalu memerintahkan pasukannya untuk memotong darah hanjing hitam dan memercikannya kepada seluruh orang-orang itu agar menghilangkan sihir mereka. Kemudian setelah itu mereka semua digiring ke gerbang selatan dan di sana setiap dari mereka dipenggal. Setelah semuanya telah dipenggal, dari leher mereka tiba-tiba keluar asap berwarna hitam dan menuju ke tengah lapangan. Di sana asap dua itu berkumpulan dan asap itu membentuk Zuo Chi yang berpakaian putih dan sedang naik ke atas burung bangau besar dan mengendarai burung bangau itu untuk terbang ke langit. Dengan bertepuk tangan dia berkata, tikus-tikus di dunia ini mengikuti harimau emas, dan suatu pagi nanti si penghancur akan hilang dari muka bumi ini. Para prajurit menembakkan panah pada Zuo Chi dan burung bangau putih itu. Tetapi tiba-tiba badai besar dan angin kencang terjadi. Bebatuan berterbangan dan pasir serta debu menutupi pandangan. Mayat-mayat yang tadi dipenggal hidup kembali, masing-masing memegang kepalanya di tangannya. Mereka menuju ke arah Chao Chao, para prajurit ketakutan dan para pejabat bersembunyi serta menutup mat mereka tidak berani melihat apa yang terjadi. Ksu Chi berusaha sebisa mungkin memotong dua mayat hidup itu dengan pedang besarnya dan melindungi Chao Chao. Tetapi Chao Chao akhirnya ketakutan juga dan muntah darah lalu pingsan. Lima orang setia berkorban untuk negara. Chao Chao yang akhirnya jatuh sakit setelah kejadian dengan Zuo Chi tampaknya tidak dapat disembuhkan oleh tabib manapun di istana. Kebetulan pada saat itu menterik Su ZHI datang dari ibu kota mengunjungi Chao Chao. Dia menyerangkan agar Chao Chao mencari orang sakti untuk menyembuhkan penyakitnya. Apakah kau pernah mendengar tentang Guan Lu? Dia seperti dewa karena dapat meramal nasib manusia dengan tepat, kata Su ZHI. Aku pernah mendengar tentangnya, tetapi aku tidak tahu seberapa hebatkah dia. Ceritakanlah padaku mengenai kehebatannya, kata Chao Chao. Dia berasal dari Ting Yuan. Wajahnya buruk dan sangat kasar juga dia sangat senang bermabuk-mabukan. Ayahnya berasal dari Langye, sejak masihkah anak-anak Guan Lu telah menyukai mempelajari tentang perbintangan, dia dapat berdiri setiap malam dan memandangi langit. Dia berkata bahwa jika hewan ternak dan burung-burung dapat mengetahui perubahan musim dan bencana mengapa manusia tidak. Dia suka bermain dengan anak sebayanya dengan mengambar bulan, bintang dan benda-benda langit lainnya di tanah dan ketika telah dewasa dia mempelajari I Ching serta mengamati alam. Dia sangat hebat dalam memperhitungkan segala sesuatunya dan juga seorang peramal. Tanda petik. Ketenarannya mencapai telingan San Zichun, gubernur di Langye yang memanggilnya menuju kediamannya untuk diwawancarai. Di sana hadir juga ratusan tamu, semuanya adalah mereka dua yang pandai berbicara. Aku hanyalah seorang muda dan tidak memiliki keberanian besar, kata Guan Lu kepada gubernur. Aku harap kau memberikan aku tiga guci arak agar lidahku dapat berbicara dengan lancar. Permintaan itu mengejutkan, tetapi arak pun dibawakan untuknya. Dan ketika Guan Lu telah meminum arak itu, dia melihat kesekeliling pada para tamu di sana dan berkata, Sekarang aku telah siap. Apakah ini semua adalah lawan yang kau siapkan untuk menantangku? Apakah tuan-tuan yang duduk di sekelilingku ini akan mencoba mencari kesalahanku? Aku sendiri sangat ingin mengadu kepandayan denganmu, kata San Zichun. Kemudian mereka mulai memperdebatkan mengenai isi kitab I Ching. Perkataan Guan Lu mengalir dengan lancar seperti air sungai yang mengalir menuruni bukit dan pemikirannya benar-benar hebat. Gubernur lalu membalasnya dengan menanyakan hal-hal sulit, Guan Lu menghapus semua kesulitan itu dengan kelancaran kata-katanya. Seharian mereka semua membicarakan hal-hal seperti itu tanpa beristirahat sedikitpun. San Zichun dan tamunya sangat memuji kehebatan Guan Lu dan setuju dengan semua pendapatnya. Ketenarannya makin menyebar luas setelah kejadian itu dan orang-orang mulai memanggilnya pelajar sakti. Ada lagi cerita mengenai Guan, dia adalah seorang biasa yang memiliki dua orang adik. Ketiganya kemudian menjadi lemah dan sakit dua-an. Mereka memohon pada Guan Lu untuk melihat mengapa tiba-tiba mereka menjadi seperti ini. Guan Lu lalu berkata, aku melihat ada hantu wanita di rumahmu, seorang bibi, istri dari salah satu kakak ayahmu. Beberapa tahun yang lalu, ketika ada bahaya kelaparan, karena untuk beberapa karung beras saja dia didorong ke dalam sumur dan batu besar dilemparkan padanya sehingga menhancurkan kepalanya dan dia sangat menderita. Dia melapor kepada yang maha kuasa dan penyakitmu sekarang ini adalah hasil dari kejahatan kalian. Tidak ada satu doa pun yang akan dapat menghilangkan penyakit ini, ketiga bersaudara itu akhirnya menangis dan mengakui kesalahan mereka. Gubernur Wong Ji dari Anping, mendengar kehebatan Guan Lu lalu segera mengundang dia untuk datang berkunjung. Pada saat itu kebetulan seorang tamu gubernur yang merupakan wali kota Xindu memiliki masalah. Istrinya mengalami sakit kepala dan anaknya memiliki sakit di bagian dadanya. Guan Lu diminta untuk melihat penyebabnya karena sudah puluhan tabib tidak dapat menolong mereka. Guan Lu lalu segera menuju kediaman wali kota itu dan dia melihat kesekeliling. Dia kemudian berkata bahwa di sisi sebelah tembok sebelah barat terkubur mayat dua orang pendekar, yang satu memegang tombak dan yang lainnya memegang panah. Si pemegang tombak mati karena kepalanya terjepit dan si pemanah mati karena jantungnya tertusuk pedang. Kemudian mereka menggali di tempat yang ditunjukkan oleh Guan Lu, di sana mereka menemukan ada dua sosok mayat persis seperti yang digambarkan oleh Guan Lu. Keduanya telah lama meninggal, Guan Lu lalu memerintahkan agar kedua tulang belulang tadi dipindahkan dan dikuburkan sejauh lima li dari tempat itu. Segera setelah itu istri dan anak wali kota itu tidak merasakan sakit lagi. Ada juga cerita mengenai Zuge Yuan, seorang wali kota dari Guantau. Dia baru dipromosikan menjadi gubernur dan sedang akan berangkat menuju tempat barunya. Ketika perayaan pelepasan kepergiannya, salah seorang tamunya berkata padanya bahwa Guan Lu dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat manusia. Gubernur ragu akan kemampuannya dan dia berkata akan mengujinya. Dia mempunyai sebutir telur, sarang lebah dan juga labah dua. Dia memerintahkan prajurit menyembunyikan ketiga barang itu di dalam tiga kota terpisah. Dia bertanya pada Guan Lu untuk menebak isi dari kotak dua itu. Guan Lu menjawab tantangan ini dengan puisi yang terdiri dari tiga kalimat. Arti dari tiga kalimat puisi itu bermakna tepat dengan ketiga barang yang disembunyikan tadi. Guan Lu berkata, karena engkau menyembunyikan tiga benda itu maka jawabanku juga tersembunyi dalam tiga kalimat ini. Para tamu di sana sangat terkejut dengan kepandayan Guan Lu ini. Seorang wanita tua kehilangan seekor sapinya, dia datang pada Guan Lu untuk meminta petunjuk. Setelah bersemedi sesaat, dia berkata bahwa ada tujuh orang pria yang membawa sapinya dan sekarang sedang memasak dan memakannya di tepi sungai. Wanita itu segera pergi secepatnya ke tempat yang ditunjukkan dan dia melihat bahwa tujuh orang sedang memasak sapinya itu. Dia lalu melapor pada Gubernur Liu Bin yang segera menangkap ketujuh orang itu dan menghukumnya. Lalu Gubernur bertanya bagaimana wanita tua itu mengetahui siapa yang mencuri sapinya. Wanita itu lalu menceritakan bahwa Guan Lu lah yang memberitahukannya. Gubernur Liu Bin tidak percaya, dia segera mengiring orang mencari Guan Lu dan memberikan tes padanya. Dia menaruh simbol penugasannya dan juga bulu angsa di dalam sebuah kotak dan dia menanyakan apa isi dari kotak itu. Tanda petik. Guan Lu lalu berpikir sebentar dan kemudian dia mengambarkan sebuah lukisan yang di dalamnya ada seekor angsa terbang membawa kotak giyok berlambang kirin. Gubernur Liu Bin memperlakukan Guan Lu dengan sangat hormat karena kehebatannya itu. Suatu hari Guan Lu melihat seorang pemuda sedang membajak sawah. Setelah memandanginya cukup lama, Guan Lu tiba-tiba berkata nama dan umurnya. Pemuda itu menjawab, Namaku Zhao Yang dan aku berusia 19 tahun. Siapakah Anda tuan? Aku adalah Guan Lu, kau mungkin telah mendengar tentang diriku. Aku melihat ada hawa kematian di sekitar dirimu dan hidupmu akan segera berakhir dalam tiga hari. Sungguh disayangkan kau harus meninggal begitu cepat. Zhao Yang lalu langsung melempar cangkulnya dan segera dia pulang serta memberitahukan pada ayahnya mengenai kejadian ini. Ayahnya itu segera mencari Guan Lu dan setelah bertemu dengannya, dia lalu bersujud dan memohon agar Guan Lu menyelamatkan anaknya. Bagaimana mungkin aku dapat mengubah kematian? Itu sudah takdirnya kata Guan Lu. Aku hanya mempunyai seorang putra, aku harap kau mau menolongnya, tuan. Dan anaknya pun ikut mengeluarkan air matu dan berharap pada Guan Lu untuk membantunya. Guan Lu sangat tersentuh oleh hal ini dan dia berkata pada pemuda itu, kau ambillah harak dan juga makanan. Esok hari pergilah ke dalam hutan di selatan, kau berjalanlah sampai kau temukan sebuah pohon besar. Di sana kau akan menemukan dua orang sedang bermain catur. Satu dari mereka akan berpakaian putih dan berwajah kejam dia sedang menghadap selatan. Yang lainnya memakai pakaian warna merah dan sangat tampan, dia sedang menghadap putara. Keduanya akan sangat terlena dengan permainan mereka dan tidak akan menghiraukan siapapun yang menawarkan makanan dan minuman pada mereka. Kau harus melayani mereka dengan sangat baik. Ketika mereka telah makan dan minum, kau harus bersujud dan memohon pada mereka untuk memperpanjang usiamu. Kau akan mendapatkan perpanjangan umur, tetapi di atas segalanya, kau jangan katakan bahwa akulah yang memberitahukan padamu apa yang harus dilakukan. Ayahnya memohon pada Guan Lu untuk menginap di tempatnya dan keesokan harinya, anaknya melakukan seperti yang diperintahkan. Dia memasuki hutan dan segera bertemu dengan dua orang berpakaian merah dan putih yang sedang bermain catur di bawah sebuah pohon yang rindang. Zhao Yang menuangkan arak dan makanan kepada kedua orang itu yang langsung meminumnya dan memakannya tetapi tidak menghiraukan Zhao Yang. Setelah selesai, Zhao Yang langsung menangis dan memohon diberikan umur panjang. Kedua orang itu tiba-tiba terkejut. Ini pasti karena Guan Lu, kata si jubah merah. Tetapi kita harus memberikan imbalan padanya karena kita telah memakan dan meminum pemberiannya. Dia yang berbaju putih lalu berdiri dan membuka kitab kehidupan dan melihat isi di dalamnya. Kau berumur 19 tahun kata si jubah putih kepada Zhao Yang. Kau harusnya akan meninggal esok hari. Tetapi kami akan mengganti angka 1 menjadi angka 9 dalam kitab kematianmu. Kau akan meninggal pada usia 99 tahun. Jika kau kembali katakan pada Guan Lu agar tidak membuka rahasia langit sembarangan atau langit akan menghukumnya. Lalu si jubah merah juga mengeluarkan buku dan dia menambahkan jadwal pencabutannya wa Zhao Yang menjadi 80 tahun lebih lama. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan kedua orang itu menjadi burung yang terbang ke angkasa. Zhao Yang kembali ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi. Guan Lu memberitahu bahwa si jubah merah adalah dewa bintang selatan dan si jubah putih adalah dewa bintang utara. Tetapi bintang utara terdiri dari sembilan bintang. Dan di sana hanya ada satu orang saja kata Zhao Yang. Secara terpisah mereka ada sembilan bintang, tetapi mereka membentuk satu kesatuan. Bintang utara mencatat jadwal kematian dan bintang selatan mencatat jadwal kelahiran. Sekarang setelah umurmu ditambahkan maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kau akan berumur panjang. Ayah dan anak kemudian berterima kasih kepadanya, tetapi setelah itu Guan Lu menjadi lebih berhati-hati dalam meramal orang karena dia dapat saja membocorkan rahasia langit. Sekarang dia berada di Ping Yuan dan kau, Chuan Pangeran, kau dapat mencoba melihat nasibmu melalui dia. Kenapa kau tidak memanggilnya? Kau Chau sangat senang dan dia memerintahkan agar mengundang Guan Lu ke istana. Beberapa hari kemudian Guan Lu tiba dan segera setelah salam perkenalan, Chau Chau memohon agar Guan Lu meramal nasibnya. Guan Lu segera menemukan penyebabnya dan berkata, penyakitmu ini hanya karena kekhawatiran saja. Kau tidak perlu takut, semuanya akan baik-baik saja. Kau Chau lalu langsung merasa lega di dalam pikirannya karena sebelumnya dia menyangka terkena ilmu sihir. Kemudian Chau Chau ingin tahu mengenai masalah kekaisaran. Guan Lu lalu menulis sebuah puisi bagi Chau Chau. Puisinya berbunyi seperti ini tiga dan empat kali. Di mana pasukan berhenti. Babi hutan kuning akan bertemu harimau menyebabkan seseorang kehilangan bagian tubuhnya. Lalu Chau Chau bertanya mengenai keturunan dan posisinya di kekaisaran. Guan Lu sekali lagi menjawab. Di dalam istana singa, talenta leluhur dapat terjaga jalan pangeran terbentang luas. Anak dan cucunya akan mendapatkan kehormatan besar, lalu Chau Chau mulai bertanya mengenai dirinya sendiri. Ramalah mengenai nasib alam semesta dan tiap dua orang isinya tidak untuk diketahui umum. Tunggulah dan aku akan menjelaskannya nanti. Kau Chau cukup senang dan dia ingin agar Guan Lu berkerja padanya. Kau Chau lalu menawarkan jabatan sebagai ahli sejarah dan perbintangan di istana tetapi Guan Lu menolaknya. Nasibku biasa-biasa saja, keberuntunganku tidaklah terlalu bagus. Aku tidak cocok untuk mendapatkan jabatan seperti itu dan tidak berani untuk menerimanya, kata Guan Lu. Mengapa tidak tanya Chau Chau? Dahiku tidak lebar, mataku tidak memiliki ekspresi ketegasan, hidungku tidak mancung, kakiku tidak kerata. Pundaku tidak lebar dan aku tidak memiliki aura seorang yang memiliki pengaruh ke duniawian. Aku hanya dapat mengatur roh dua jahat agar tidak menganggu, aku tidak dapat mengatur kehidupan manusia. Bagaimana menurut pendapatmu perawakanku ini? Apalagi yang tuan pangeran harapkan, tubuh Anda kekar dan matu Anda menunjukkan wibawa. Aura wajah Anda sangat berkarisma dan suara Anda menandakan ketegasan. Anda memang bukan manusia biasa, kata Guan Lu. Kau Chau lalu menekan dia untuk mengatakan mengenai rahasia sialangit. Tetapi Guan Lu hanya tertawa, lalu Chau Chau bertanya padanya untuk melihat para pejabat yang berada di sana. Mereka semua adalah sangat pantas untuk mengatur negara, kata Guan Lu. Tetapi ketika Chau Chau bertanya mengenai nasib baik dan buruk atas dirinya, Guan Lu tidak menjawabnya. Lagi Chau Chau bertanya mengenai Wu dan Su. Guan Lu berkata, di selatan baru saja kehilangan seorang pemimpin hebatnya dan di barat daerahmu sedang diserang. Kau Chau ragu akan keakuratan ramalan ini, tetapi tidak lama kemudian datang utusan dari Hivei melaporkan, Lu Su, komandan pasukan utama wilayah selatan telah meninggal di Lu Kau. Lalu setelah itu utusan dari Han Zong tiba dan berkata, Zhang Fei dan Ma Chau telah merebut ksia bian dan sekarang sedang menyerang daerah perbatasan Han Zong. Kau Chau sangat marah dan ingin segera berangkat untuk menghalau penyerang dari Su. Tetapi Guan Lu menasehatinya untuk tidak bergerak. Jangan bertindak gegabah. Di musim semi berikutnya akan ada sesuatu hal terjadi di Ksu Chang, kata Guan Lu. Setelah membuktikan sendiri kata-kata Guan Lu, Chau Chau tidak berani untuk menentang saran itu. Dia tetap berada di istananya, tetapi dia mengirim Chau Hang dengan 50 ribu prajurit untuk pergi ke Han Zong, sementara Xia Houdun dengan 30.000 prajurit dikirim ke Ksu Chang untuk berjaga-jaga di Ksu Chang. Dia menempatkan Menteri Tinggi Wang Bi sebagai komandan pasukan kekaisaran. Si Ma Yei menasehati Chau Chau mengenai Wang Bi ini, dia berkata, orang ini sangat suka dengan arak dan juga pemalas. Dia bukanlah orang yang tepat untuk tugas menjaga istana Kaisar. Kau Chau menjawab, dia sangat cocok. Dia telah mengikutiku melalui banyak kesusahan dan bahaya. Dia juga setia dan cakep, dia kokoh seperti batu atau besi. Wang Bi ditunjuk menjadi komandan 10.000 prajurit dan dia berkemah di ibu kota, di depan gerbang timur dari istana Kaisar. Di Ksu Chang ada seseorang bernama Geng Ji, seorang yang berasal dari Luoyang. Dia telah lama bekerja di istana Perdana Menteri. Kemudian dia mendapat promosi sebagai Menteri Negara. Dia dan Menteri Wei Wang adalah sahabat dekat.